Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bareng Bobby di Lentera Hitam Pada kesempatan kali ini saya mau menceritakan Kisah lanjutan yang kemarin Dengan judul Haru Mahameru Cerita ini ditulis oleh Balakarsa Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami Untuk menceritakan kisah ini Tidak usah lama-lama dan tidak usah panjang lebar Kita langsung saja ke ceritanya Cerita Horror dimulai Kisah lanjutan yang kemarin Kalau papi jagat tangkoro turku Buto ya buto menungso ya menungso Cilokone ingonan kelawan bejat lakon So kopi tuduh gusti Suara itu begitu mengagetkan kami Dan itu sekali lagi Keluar dari mulut makhluk Yang ada di tubuh sahabatku itu Hendro Bentar no Kamu jangan nabah masalah ini Kita ini harus kuat Menerima cobaan ini Aku kuatkan hati Suno Agar tidak takut dan lemah Tiba-tiba saja Terdengar suara keluruk ayam hutan Yang bersautan Itu menandakan Pagi akan segera datang Walau sangatlah gelap dan gelap Hanya sinar perapian di depan kami Yang menyinari Lama-lama mengecil Hingga meninggalkan Bara yang merah saja Kami berdua Bermunajat menghadap Yarohbi Yang maha agung Walau tanbah Hendro Kami meninggalkan Semua kewajiban kami Untuk bersujud Dan meminta pertolongan Kepada Sang Maha Kuasa Tapi kami meninggalkan Keempat waktu sholat kami Duhur Asar Mahrib Dan Isa Di hari itu Pada ciptaan Tuhan saja Kami takut Apalagi pada murka Tuhan Kami bersimpul kepada Penguasa subuh Dengan dua rakaat Dingin Sejuk Terasa di dada kami Setelah melewati Semua keanehan Dan ketakutan Yang mencekam Semalam Sekitar pukul Lima pagi Aku mengajak Teman-temanku Untuk melanjutkan Perjalanan Bukan perjalanan Ke Semeru Tapi menjelang pulang Mengingat Kondisi Hendro Yang tak kunjung sembuh Kami susuri Jalan yang kami Lewati kemarin Tanpa ada sedikitpun Rasa was-was Setiap langkahku Kuiringi dengan puja Dan puji Kehadirat Tuhan Pencipta Alam Agar tidak terjadi Apa-apa Kepada kami Bertiga Namun Faktanya Kami sudah Siang hari Belum juga Sampai pada Titik perpisahan Kami Dengan Pak Le Selamet Pencari Ijuk kemarin Kami tidak Patah semangat Kami harus Berjalan Menyusuri Jalan setapak itu Dengan harapan Bisa sampai Di perkampungan Terdekat Lama Waktu yang Kulalui Namun Belum juga Sampai Di permukiman Sampai Hal yang kami Takutkan Terjadi Yaitu Waktu Malam hari Bertemu lagi Dengan kami Aku Berinisiatif Mendirikan Tenda lagi Di tanah Yang lumayan Datar Dan berbatu Tidak lupa Suno Mendudukan Hendro Yang sedari Tadi Digandengnya Setelah Tenda Aku pasang Seperti Biasa Aku Membuat Perapian Yang agak Ke bawah Tenda Soalnya Tanahnya Agak Miring Aneh Ketika Rotan Diangkat Hendro Bisa Bergerak Tapi Ketika Tongkat Rotan Dimasukkan Ke Jaket Si Hendro Akan Diam Dan Berat Sekali Kami Yang sedari Kemarin Belum Makan Akhirnya Bisa Makan Minum Bahkan Ngopi Meski Tanbah Hendro Karena Dia Masih Terduduk Diam Dan Masih Kesambet Lintingan Tembakobades Yang terkenal Gurih Aku buat Sebat Serta Menghisapnya Sembari Memikirkan Hal yang Aku Juga Tidak 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 Aku Sudah Tidak Takut Takut Sama Sekali Kataku Kepada Suno Kalau Sudah Waktunya Mati Pasti Mati Juga Tapi Jangan Sekarang Aku Belum Nikah Jawab Suno Si ganteng Temanku Itu Sambil Tertawa Obrolan Receh Kami Berdua Sangat Mengasihkan Walau Kami Berdua Sama-sama Mengerti Akan Keadaan Yang Kita Hadapi Malam Nanti Aku Dan Suno Sudah Siap Apapun Itu Kami Larut Dalam Keheningan Sore Menjelang Malam Dengan Lintingan Rokok Tembakobades Yang Kami Hisap Dan Kopi Pahit Tanpa Gula Malam Kian Mencekam Kudengar Sayup-sayup Terdengar Gending Jawa Disertai Tembang Macapat Yang Kami Dengar Di Malam Pertama Tiba Keganjilan Mulai Terasa Hendro Yang Sedari Tadi Hanya Diam Duduk Membisu Mulai Berdiri Hendro Lantas Melakukan Gerakan Tari Layaknya Seorang Penari Tari Jaepong Kaliwungan Kami Lihat Dia Seakan Memerankan Dengan Sangat Luasnya Semakin Lama Gerakannya Semakin Menjadi Jadi Kami Hanya Bisa Melihatnya Dengan Pasrah Tanpa Bisa Berbuat Apapun Juga Sangat Lama Kami Melihat Tarian Dari Hendro Dan Lama Kelamaan Kami Seakan Berada Di Tengah Keramaian Pagelaran Wayang Orang Pagelaran Wayang Orang Tersebut Dilakonkan Di Atas Tanah Oleh Hendro Dan Entah Siapa Lainnya Banyak Banyak Sekali Penonton Yang Menikmati Tarian Demi Tarian Dari Setiap Lakon Wayang Tersebut Bentuk Wajah Dan Perawakan Bermacam Macam Sungguh Sangat Mengerikan Tanya Seorang Nenek Yang Hanya Memakai Jari Sepinggang Dengan Tubuh Bungkuk Dan Kulit Kering Keriputnya Kami Bingung Akan Menjawab Apa Kepada Nenek Itu Bahkan Suno Memalingkan Wajahnya Karena Wajah Nenek Itu Tersenyum Dengan Senyuman Yang Sangat Mengerikan Anu Kulis Saking Kampung Isor Kulombok Tengertos Saat Niki Tempunti Jawabku Sekalian Menanyakan Keberadaan Kami Sekarang Kui Kabe Saiki Ono Neng Alas Bang Penak Neng Gene Leca Bagus Gak Usah Bali Kui Karakon Coku Is Dati Potoku Sekali Lagi Nenek Itu Tersenyum Menakutkan Kepada Kami Tidak Masuk Akal Bagi Kami Kalau Sudah Masuk Ke Alas Bong Yang Secara Letak Ada Di Tenggara Alas Semeru Padahal Kami Selama Ini Menuju Barat Laut Beberapa Ratus Kilometer Yang Kami Tempuh Hanya Dalam Waktu Sehari Ini Tidak Mungkin Terima Bahkan Kami Tidak 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 Kami Bisa Bertemu Dengan Mereka Walaupun Cuma Seorang Tiba Tiba Aku Dan Suno Dikagetkan Oleh Hendro Atau Makhluk Yang Didalamnya Dengan Secepat Kilat Menendang Nenek Tersebut Terjadilah Pertarungan Diantara Mereka Makhluk Yang Didalam Tubuh Hendro Berkata Dengan Bahasa Jawa Yang Artinya Orang Sakti Dari Semeru Tidak Sudi Jangan Sampai Kamu Mengejar Dan Mencelakai Anak Anak Itu Teriak Hendro Seraya Menginjak Kepala Nenek Itu Ketanah Muntahan Darah Keluar Dari Mulut Nenek Itu Rintihan Kesakitan Pun Terdengar Dari Mulutnya Ngapun Tendoro Kulomboten Ngertos Ning Bocah Bocah Kui Ingon Ingon Doro Ampun Ampun Doro Jeritan Kesakitan Keluar Dari Mulut Nenek Itu Akhirnya Hendro Melepaskan Si Nenek Tersebut Dan Lari Meninggalkan Kami Di Kerumunan Penonton Pagelaran Wayang Orang Gaib Itu Semua Mata Dari Penonton Pagelaran Wayang Sontak Mengarah Kepada Kami Seakan Ingin Mengikuti Dan Memakan Tubuh Kami Rasa Takut Sudah Tidak Aku Hiraukan Yang Ada Cuma Berdoa Agar Kami Bertiga Bisa Keluar Dengan Selamat Gelap Gelap Dan Gelap Yang Aku Rasakan Dan Mulai Terlihat Perapian Kami Di Depan Kami Bertiga Menggigil Entah Karena Takut Dingin Atau Lapar Yang Aku Tahu Suno Pun Ikut Merasakan Masuk Kedalam Alam Goib Itu Kita Ini Sebenarnya Kenapa Sile Aku Sudah Tidak Kuat Ini Aku Ingin Pulang Tengis Suno Kepadaku Apa Kamu Tadi Ikut Masuk No Apa Kamu Juga Melihat Wayang Orang Juga Tanya Aku Yang Dibalas Dengan Anggukan Iya Jawab Suno Koe Kabe Wes Aman Cah Bagus Aku Mong Juga Awakmu Teko Bong So Demit Alas Bong Koe Orang Usah Khawatir Konsomu Iki Mong Tak Gaw Wadahku Supoyo Bong So Demit Orang Gambus Lan Orang Ngerti Nek Aku Seng Juga Koe Kabe Makhluk Itu Berkata Kepada Kami Dia Berkata Kalau Semua Ini Hanya Menjaga Kami Tubuh Hindro Itu Hanya Untuk Wadah Agar Demit Itu Tidak Mengerti Kalau Dia Ada Disini Ucapan Hendro Yang Disertai Suara Gembleger Seperti Buto Raksasa Kenapa Dan Mengapa Itu Yang Aku Inginkan Jawaban Tapi Aku Tidak Berani Menanyakannya Bahkan Menatap Mata Hendro Pun Aku Terlalu Takut Malam Kedua Pun Kami Lalui Dengan Banyak Kengerian Kembali Riuh Kicau Burung Mulai Kami Dengar Kelurung Ayam Hutan Pun Saling Bersautan Pagi Datang Kami Pun Senang Perjalanan Ini Sudah Sangat Melelahkan Bagi Tubuh Maupun Psikis Kami Hanya Keinginan Pulang Dan Bertemu Keluargalah Yang Membuat Kami Terus Dan Terus Mencari Jalan Keluar Keperkampungan Setelah Membongar Tenda Dan Mematikan Perapian Kami Melanjutkan Pulang Yang Entah Benar Apa Salah Jalan Yang Kami Ambil Itu Juhan Kamu Apakah Nih Aku Kok Kamu Ikat Tali Tambang Kalimat Itu Keluar Dari Mulut Hendro Yang Seperti Biasanya Kami Pun Langsung Mendampingi Dia Apakah Masih Kesambet Apa Sudah Normal Loh Kenapa Kamu Melototi Aku Apa Aku Maling Cok Marah Si Hendro Seketika Aku Memeluk Aku Yakin Hendro Temanku Sadar Sekarang Bola Matanya Yang Hitam Sudah Nampak Normal Dan Nada Bicaranya Memang Sirihasnya Sudah Kembali Normal Walau Itu Tak Normal Bagi Orang Normal Sebab Hendro Suka Sekali Misoh Atau Keluar Kata-kata Kotor Kalau Sedang Marah Atau Jengkel Suno Pun Memeluk Hendro Sembari Menangis Terseduh Seduh Hendro Sangat Kebingungan Dia Tidak Mengerti Kenapa Aku Dan Suno Seraya Menangis Merengek Seperti Balita Yang Baru Ketemu Ibunya Kami Ceritakan Bahwa Sudah Dua Malam Ini Dia Kesambet Dan Kami Bertiga Masuk Ke Dunia Goib Kepada Hendro Hendro Yang Awalnya Marah Risih Karena Pelukan Kami Akhirnya Malah Memeluk Kami Karena Ketakutan Mendengar Cerita Kami Jangan Cok Untung Aku Tidak Dibawa Cok Aku Tidak Merasa Apa-apa Itu Yang Aku Ingat Ya Pas Setelah Bisa Samal Selamat Itu Terus Aku Disapa Orang Tua Di Jalan Mau Kekali Mati Lah Lah Sekarang Aku 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 Di 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 Katali Tambang Lagi Untungnya Aku Tidak Sadar Kalau Sadar Apa Aku Kuat Menghadapi Apa Yang Kalian Alami Itu Ucap Hendro Kepada Kami Kesedihan Bercamur Rasa Bahagia Karena Hendro Sudah Normal Lantas Kami Bersujud Syukur Kepada Tuhan Pencipta Alam Semesta Tapi Kebahagiaan Itu Hanyalah Sementara Keluar Dari Ketakutan Alam Gaib Menuju Ketakutan Selanjutnya Yaitu Rengekan Hendro Dan Suno Karena Kelaparan Persediaan Makanan Kami Sudah Habis Air Minum Bahkan Kopi Kami Pun Tidak Ada Entah Habis Atau Raib Entah Kemana Botol Air Mineral Merk Akura Kuat Pun Tinggal Seteguk Saja Isinya Kami Naik Turun Jalan Terjal Mencari Makan Dan Air Namun Belum Juga Mendapatkannya Karena Pengalamanku Disispala Lumayan Aku Akhirnya Mendapatkan Makan Dari Memakan Tunas Rotan Muda Dan Meminum Air Embun Yang Ada Di Permukaan Daun Daun Talas Ku Bakar Tunas Rotan Itu Kami Makan Bersama Sama Kukumpulkan Butiran Butiran Air Di Daun Talas Kedalam Botol Agar Kami Bisa Hidup Dan Tetap Hidup Karena Di Belantara Rimba Hanya Ada Kata Survive Or Die Bertahan Hidup Atau Mati Apakah Di Malam Ketiga Kami Akan Mendapatkan Surprise Lagi Dari Alam Gaib Alas Meru Ah Tidak 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 Pertama Tidak Tidak Aku meyakininya, karena kayu bekas perapian kami masih ada. Bahkan bekas makanan kami yang gosong pun masih di tempatnya. Sebenarnya kurang elok meninggalkan lahan bekas kem dengan keadaan yang masih kotor seperti itu. Karena sebaik-baik pendaki, petualang adalah membawa sampahnya turun kembali. Namun ketakutanlah yang membuat kami buru-buru meninggalkan tempat itu. Aku berusaha bahagia, walaupun itu menyesakan dadah. Hurri, kita kembali ke tempat yang kemarin itu, cok. Kalian masih ingat kan? Tanya aku ke Suno. Haha, iya. Jadi seperti pertemuan yang dinantikan katanya, jawab Suno sambil tertawa tapi kecut mukanya. Yaudah, ayo cepat mendirikan tindak sekarang, ucap Hendro. Sembari mengeluarkan peralatan kem miliknya. Cok, jangan di sini. Mending terus jalan aja. Hari masih siang gini mau mendirikan tenda. Hardik si Suno kepada Hendro. Sembari memainkan mata kode kepadaku. Iya, Hen. Mending terus naik aja. Kita ikuti jalur yang ada di peta Pak Lek Selamat ini aja. Bagaimana? Jawabku memantapkan hati kami bertiga. Perjalanan kami lanjutkan. Jalur di atas rata-rata kami lalui. Sudut pemiringan jalur lebih dari 45 derajat. Tapi tak lupa, kami lalui dengan perasaan bahagia yang membungkus kesedihan dan ketakutan. Tidak jarang kami bermain dengan siput-siput di sepanjang trek kami. Kami kumpulkan dan kami buang begitu saja. Sampai ketika, burung pun masih banyak yang menyanyi merdu. Tapi aku menemukan jalan buntu. Hanya tebing yang menjulang tinggi di depan kami. Disertai lomut yang menghiasi permukaan dan tetesan air dari atas yang sudah menjadi embun. Sejenak aku mengeluarkan kompas hitam andalanku dengan tutup dan berlogo Tutwuri Handayani. Ya Tuhan, lihatlah ini. Ini kompasku kok muter-muter terus. Lah ini mana utara dan selatan? Apalagi timur barat. Kenapa ini bro? Kataku sembari menunjukkan kompas itu kepada teman-temanku. Mataku terbelalak, tidak habis pikir juga karena semua kegenjilan yang aku rasakan di sini. Kenapa kompas pun yang dikatakan alat dewa, pencari mata angin bisa tidak tahu arah? Apakah ini ada di alam gaib? Atau ini memang keagungan Tuhan yang diciptakan untuk mengingatkan kita akan kebesarannya? Suno hanya bilang. Meski membingungkan, tetap ayo pada berdoa. Jangan lupa untuk bahagia. Ucapnya sembari tertawa, menyaksikan keanehan alas semeru. Lucu memang, terkesan lucu. Bila kami tersesat di hutan belantara dan tidak tahu arah juga, bagaikan jatuh dari pohon tertimpa aril tatum. Sakit tapi empuk dan bahagia juga perasaan kami. Sayup-sayup terdengar seekor ayam betina yang sedang mengiringi anak-anaknya mencari makan di sekitar kami. Rek, ayo cekl. Terus bakar. Pasti enak ikut Rek. Ide Hendro dan diiakan sama Suno. Tapi aku berpikir lain. Masa ayam hutan tidak takut sama manusia? Pasti di sekitar sini ada perkampungan. Aku langsung meminta teman-temanku bersama mengikuti ayam babon tersebut. Kemanapun dia melangkah. Masih lama kami mengikuti ayam tersebut. Sembari tertawa dan kadang menangis. Kondisi kami yang semakin lemah tidak kami hiraukan. Yang terpenting saat ini hanya menguatkan mental kami. Tubuh boleh lemah, tapi asalkan hati dan pikiran kami kuat. Aku yakin semua bisa kami lalui. Kudapan kecil diberikan Suno kepada Kudan Hendro. Senek hutan yang terbaik kami kunyah dan rasakan kenikmatannya. Hanya ares atau bonggol pohon pisang itu yang kami kunyah. Air yang ada di dalamnya mampu menghapus dahaga dan lapar kami. Jalanku percepat agar diriku tidak kehilangan jejak dari ayam babon itu. Sembari tangan kanan kami tetap memasukkan senek hutan ke mulut masing-masing. Di kejauhan, tampak. Cuk, ada cewek cuk. Seru Hendro. Seraya mengarahkan jari telunjuknya. Kami bertiga bagaikan menemukan apa yang kami harapkan selama dua hari dua malam ini. Keberadaan kedua wanita itu menandakan adanya perkambungan di dekat kami. Bak, tolong bak, wey. Bak, tolong. Teriakan kami bagaikan lolongan serigala di sore itu. Sambil menangis dan berlari, kami mendekati wanita-wanita tersebut. Sungguh tidak kami rasakan luka lecet akibat goresan-goresan batu dan ranting di sekujur tubuh kami. Yang kami inginkan agar kami cepat diselamatkan dari sana. Terus kami berlari dan lari. Namun, semakin lama kami kejar, semakin jauh juga kedua wanita itu. Kami tidak bisa membedakan ini nyata apakah tidak. Apakah kedua wanita tersebut fata morgana saja di penglihatan kami? Ah! Suno terjatuh menjembab pada lubang kubangan. Yang entah kubangan babi atau apa. Temanku Suno jatuh tersungkur dengan kepala terlebih dulu. Kami tidak menghiraukannya. Yang pasti, kami harus mengejar wanita itu. Berapa waktu aku baru ingat, kalau aku meninggalkan Suno. Aku takut kehilangan temanku itu. Aku hentikan lariku dan meneriakan Hendro. Hend, berhenti. Berhenti Hend, jangan dikejar. Suno ini kejebur kubangan. Ayo tolongin dulu. Aku dan Hendro kembali mencari di mana Suno jatuh tadi. Sangat lucu kejadian itu. Bahkan kami yang baru menangis pun langsung tertawa terbahak-bahak. Kepala Suno ada di bawah dengan posisi tertutup lumpur separohnya. Tubuhnya melengkung dengan kaki tertekuk di atas. Bro, kamu itu mau akorobat ya? Apa mau lombat indah? Ucap Hendro, sembari memegangi perutnya sambil tertawa. Aduh, kami tidak tahu kalau Suno ternyata pingsan. Lama kami menertawainya. Bentar Hend, ini anak kok diam saja ya? Jangan-jangan pingsan. Ucapku sembari berusaha menarik Suno ke atas. Benar saja, Suno sudah tidak tersadarkan diri. Karena mungkin terlalu capek kelelahan atau memang benturan di kepalanya. Kukumpulkan seluruh kekuatanku yang tersisa. Kubobong Suno keluar dari kubangan yang hanya sedalam semeter itu. Kubersihkan wajah dan rambutnya dari lumpur yang mencekik tenggorokan baunya. Sembari menggoyang-goyang tubuhnya. Aku panggil-panggil namanya agar siuman dari pingsanya. Petang berganti malam. Kicau burung kadasi sudah hilang. Jangrik mengerikan sayapnya saling bersaut-sautan. Gelap menyelimuti kami di luasnya hutan belantara semeru itu. Lagi dan lagi, bertemu malam yang sangat kami khawatirkan. Kami bergegas membuat perapian dari ranting-ranting yang kami kumpulkan. Ranting yang berserakan di samping kiri kanan kami. Api mulai menyala dan menghangatkan tubuh kami. Tenda mau tidak mau kudirikan dengan rasa malasku. Suno masih belum sadar juga dari tidurnya. Kucoba membakar tunas rotan muda di sebelah kami. Agar kami bisa merasa kenyang. Suno sudah bangun itu, Cok. Cepat, beri dia minum. Kata Hendro pada aku. Noh, Suno. Kamu tidak apa-apa kan? Pusing gak kepalamu. Tanya aku sambil menyodorkan botol air minum mineral kami. Yang airnya aku ambil dari tetesan daun talas. Cerita ini bersambung sampai disini. Kami akan lanjutkan ceritanya di episode berikutnya. Silahkan berikan komentar Anda pada cerita ini. Cukup sekian dari kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!